Untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas sore hari ini, berikut laporan Brigadir Satria, petugas NTMC Korlantas Polri yang berada di Simpang, Cililitan, Jakarta Timur. Baik, selamat sore. Saya Brigadir Satria akan mengupdate secara langsung untuk lalu lintas di kawasan Simpang, Cililitan, Jakarta Timur, di mana pada sore hari ini masuki jam pulang perkantoran secara umum dalam keadaan cukup ramai dari berbagai arahnya, baik untuk kendaraan dari arah Kampung Melayu ataupun Cawang yang akan menuju ke arah Keramat Jati maupun yang akan berbelok menuju ke arah Rawamangun. Masih terus mengalami peningkatan volume arus kendaraan dan memang hambatan terjadi menjelang traffic light, namun selepasnya kendaraan terbilang lancar. Tetap kami himmau kepada Anda para pengendara, mengingat di kawasan ini cukup dekat dengan pusat perbelanjaan dan juga pasar tradisional. Banyaknya para penyeberang jalan yang berlalu lalang agar para pengendara dapat tetap menjaga batas cepatan maksimal kendaraan Anda. Sementara sama halnya untuk lalu lintas dari arah Rawamangun atau Kali Malang yang akan menuju ke arah Keramat Jati maupun yang akan berbelok menuju ke arah Kampung Melayu, terdapat antreng kendaraan yang memang cukup panjang, berkisar 8 hingga 10 kendaraan ke belakang. Selepasnya kendaraan pun juga sesekali mengalami perlambatan dikarenakan cukup ramainya kendaraan angkutan umum yang berhenti di sisi jalan untuk menaikkan dan juga menurunkan penumpang yang perlu Anda antisipasi. Namun berbeda halnya untuk lalu lintas dari arah Halim yang akan menuju ke arah Rawamangun maupun yang akan berbelok menuju ke arah Kampung Melayu Dalam keadaan kondusif normal pada sore hari ini selain itu juga kendaraan dari arah Keramat Jati yang akan menuju ke arah Kampung Melayu dan juga yang akan menuju ke arah Halim juga dalam keadaan relatif lancar. Namun kami himbau kepada Anda para pengendara agar dapat tetap mengutamakan keselamatan para penyeberang jalan dan juga menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Selain itu juga penerapan genjil-genap pada sesi kedua yang berlangsung hingga pukul 9 malam nanti juga masih berlangsung. Terutama bagi Anda para pengendara yang akan menuju ke arah Cawang maupun menuju ke arah Cempaka Putih di mana hari ini hanya kendaraan berplat nomor ganjil yang dapat melintas sementara kendaraan berplat nomor genap dipersilahkan menggunakan jalur alternatif lain juga sesuai dengan tujuan Anda. Selain itu juga kami kepolisian tidak bosan-bosan menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat mengingat tim kami di lapangan ini cukup banyak menemukan para pelanggar seperti pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm dan juga berusaha untuk melawan arus terkait dari masih banyaknya para pelanggaran kasat mata yang ditemukan oleh tim kami di lapangan kami tidak bosan-bosan menghimbau kepada seluruh pengendara agar dapat selalu tetip lalu lintas dimanapun Anda berada dikarenakan dengan tetip lalu lintas merupakan salah satu upaya kita untuk menyelamatkan anak bangsa. Dan untuk informasi selengkapnya silakan hubungi call center kami di nomor 15669 dan juga melalui SMS center kami di 91119. Pelanggaran stop kecelakaan keselamatan untuk kemanusiaan untuk Indonesia lebih tertib. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan langsung dari Simpang Cililitan, Jakarta Timur. Semoga bermanfaat, selamat beraktifitas, dan salam. Terima kasih.